Kalau program ini telah laksana keseluruhan, maka kami minta jangan seribu. Kalau seribu mungkin sangat sedikit, tapi kalau bisa mungkin ada penambahan lagi yang akan datang. Dan beliau meyakini coba laksanakan seribu dulu, nanti kita evaluasi bagaimana hasilnya. Tapi kami lihat sangat antusias program ini yang dia ikuti untuk mendaftar. Kini terus saya katakan, kemarin saya Timur Dawadawi dengan Ketua Golkar Aceh Barat. Kenapa Timur Dawadawi? Adalah mereka ini meminta kader-kader Golkar ini menjadi peserta. Saya katakan bahwa ini memang program Partai Golkar, program IPP. Tapi kalau program ini adalah memang ini semua Ketua DPD seduga pemisah kekakak tidak boleh intervensi. Makanya program ini dilaksanakan untuk raya Aceh. Sejak kapan, Pak, program ini dimulai? Itu tahun 2011. Itu sudah disenakan di seluruh Indonesia. Makanya oleh sebab itu saya mengajak kader-kaderkan melalui media, kalau betul-betul program ini menjadi program sentuhan bagi rakyat populasi, langsung tidak bisa mendaftar dengan nomor, dengan kodonya. Bagaimana kodonya? Kodonya mendaftar? Ada WWI Ayu Bangkit. Bersama Ayu Bangkit. Itu di internet. Perwakilan antara Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagar Raya. Tapi kalau kita lihat juga, ada kemungkinan yang ikut. Ini juga ada Aceh Timur. Ini juga ada. Karena pada saat kami wawancara seorang ibu di Aceh Utara, padahal yang harapan kami adalah peserta itu semuanya itu harus dari Aceh Utara. Dia cacat fisik, dia tidak bisa melakukan hal lain. Tapi alhamdulillah, mungkin dengan ada pelatihan ini, maka saya katakan ikuti pelatihan ini. Tujuan pelatihan ini adalah bagaimana kita cara-cara mendirikan suatu usaha. Bagaimana kecacara kita bisa memperoleh dana dari bank. Tentu kedua ini bagaimana cara-cara mengembalikan uang ini. Biasanya orang kita Aceh, kalau sudah pinjam, wahyu untuk bayar ini jarang sekali. Jadi oleh sebab itu, bagaimana usaha ini pinjam bisa, usaha kembalikan juga harus ada. Maka oleh sebab itu, saya ajak tadi calon Bupati Gelokar.